Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah sabtu kembali mengalami erupsi dengan memuntahkan awan panas dan lava pijar. Sementara di Bali, polisi masih melakukan pencarian terhadap WNA pelaku aksi ugal-ugalan di jalan raya. Kedua informasi tersebut kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Detik-detik erupsi Gunung Merapi terpantau CCTV kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Awan panas terjadi dengan durasi 192 detik dan jarak luncur mencapai 2.500 meter ke arah barat daya atau arah hulu Kali Bebeng, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, serta guguran lava pijar sebanyak 15 kali. Meski aktivitas vulkaniknya terus mengalami peningkatan, hingga kini BPP TKG Yogyakarta masih mempertahankan status merapi pada level 3 siaga. Polisi masih melakukan pencarian terhadap WNA pelaku aksi standing motor yang dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain di kawasan Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Bali. Pihak Bolda Bali mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan WNA tersebut untuk melaporkan kepada petugas kepolisian agar dapat dilakukan penindakan. Diduga merasa terganggu dengan suara murotal Al-Quran di kota Bandung, seorang WNA masuk ke dalam masjid dan berupaya mematikan ponsel yang digunakan untuk memutar murotal. Tidak hanya itu, sang bule juga melontarkan kata kasar hingga meludah kepada petugas masjid setempat. Terima kasih telah menonton!